Terima kasih. Mas Rohman, saya persilahkan memperkenalkan apa saja di majalah literasi kita ini. Silahkan Mas Rohman. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini saya berkesempatan bisa menyapa teman-teman semuanya, para guru, kemudian juga para undangan yang khusus dihadirkan untuk mengikuti acara launching majalah literasi Indonesia. Pada beberapa bulan lalu sebenarnya kita semua sudah bermimpi bisa menghadirkan majalah ini langsung dari acara jelajah literasi yang akan diselenggarakan di Singapura dan Malaysia. Tapi ya karena kehendak Tuhan acara itu sampai hari ini belum terlaksana dan mudah-mudahan wabah ini segala berlalu dan kita juga bisa kembali dengan aktivitas seperti semula. Inilah era baru bagi kita semuanya ya, untuk bisa menikmati sesuatu yang di luar kebiasaan. Mengapa saya katakan menikmati sesuatu? Karena ini adalah sebuah tantangan baru bagi kita semua yang ada di media guru untuk selalu memberikan yang terbaik bagi para pembacanya. Nah, kalau tadi Mas Eko sudah banyak bercerita tentang prospektif majalah ini ke depan bagaimana dan harusnya kita juga bagaimana itu sudah sangat gamblang. Nah, ini saya akan coba berikan sedikit ilmu kepada teman-teman semua tentang fotografi. Ya, sedikit tentang bagaimana sih kita itu bisa memberikan sebuah desain majalah itu lebih hidup. Kalau tadi Mas Eko sudah banyak memberikan gambaran tentang menulis isi, menulis artikel, laporan, dan lain-lain. Nah, kali ini saya coba tampilkan bagaimana kita itu bisa memberikan nilai tambah dengan memberikan sentuhan foto yang kita ciptakan sendiri. Beberapa waktu lalu juga sempat kita adakan lomba ya, tapi mungkin belum terlaksana dengan baik. Mungkin setelah ini baru kita akan eksekusi ini. Bagaimana sih lombanya bisa kita hadirkan dan kita dapatkan pemenangnya. Nah, saya coba ini hadirkan. Nah, ini. Kita akan coba sedikit mengulik tentang fotografi. Kemarin saya sudah dipesanin oleh Pak Emret ini. Mas, besok tolong disampaikan ini. Teman-teman ini kan banyak yang enggak tahu bagaimana sih foto yang bisa dimuat di majalah itu sebagai ilustrasi atau sebagai pelengkap berita atau artikel-artikel yang lain. Nah, ternyata sebenarnya gampang dan mudah. Apalagi saat ini eranya foto itu tidak lagi menggunakan kamera yang DSLR atau kamera-kamera analog yang mahal-mahal itu ya. Tapi cukup dengan handphone kita, dengan smartphone kita, kita sepertinya sudah bisa. Tinggal bagaimana kita bisa menyiasatinya, mengambil angle-nya, mengambil obyek yang terbaik menurut kita. Nah, fotografi sebenarnya simpel ya. Kalau kita bisa mempelajari tentang atau paham tentang komposisi gambar maupun rule of the truth ya. Nah, itu. Tiga unsur atau tiga bagian dari sebuah gambar itu, ini yang patut kita perhatikan bersama. Kalau kita membidik sebuah obyek itu biasanya selalu ada tampilan seperti yang tampak di depan layar Anda itu ya. Nah, ada sembilan kotak yang semuanya ukurannya melebar masing-masing ya. Nah, foto yang baik menurut teori. Sebenarnya ini teori ya bisa kita banta juga, tapi sebagian dari kita, para fotografer atau pecinta foto itu sudah menyepakati ini. Entah itu sudah kesepakatan jaman bahula atau sejak kapan ya. Yang penting sekarang kita coba mengikuti aturan ini sehingga hasil yang kita capai nanti itu bisa indah dilihat. Karena apa? Karena komposisi ini diciptakan untuk sudah diukur sesuai dengan kemampuan pandang mata kita. Nah, sebagian dari sembilan bagian kotak ini itu bagaimana kita menciptakan foto yang bagus kalau yang di atas itu kita anggap tidak bagus bagi seorang fotografer. Kenapa? Karena komposisinya tidak melampaui sepertiga. Lihat menaranya itu kan menaranya kurang ya. Mungkin kalau digeser agak ke kiri gitu itu mungkin bisa memenuhi unsur sepertiganya. Sementara yang dibawa ini lebih bagus. Jadi komposisinya lebih pas. Jadi kita itu obyeknya harus ada di sepertiga bagian. Sementara bagian yang lain kita biarkan kosong untuk memberikan sebuah space gitu ya. Orang itu matanya memang diciptakan untuk seperti itu. Jadi melihat itu di sepertiga bagian utama itu adalah obyeknya. Nah, kemudian kalau kita memahami jenis fotografi banyak sekali tapi salah satu yang harus kita pekankan di sini adalah foto yang human. Foto-foto yang jurnalistik yang kita harapkan. Karena apa? Katanya Mas Eko kemarin, ini Mas fotonya itu kok banyak yang selfie semua. Nah, sebenarnya selfie juga merupakan bagian dari seni fotografi era masa gini. Karena dengan HP, dengan smartphone kita bisa mengabadikan diri dengan secantik-cantiknya. Meskipun juga efek dari apa itu. Banyak ya aplikasi yang kita sebenarnya cantik, eh malah jelek. Balik ya? Oke. Jadi kadang itu kita ini mengambil sebuah nilai human atau nilai kemanusiaan atau aktivitas hidup manusia itu yang penting bagi sebuah foto jurnalistik. Ini adalah gambaran, kalau kita lihat tampilan ini adalah foto seorang remaja Papua yang saat itu sedang merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang keberapa ya? Dua tahun laluan lah ini. Ini di halaman lapangan UNESA Lidawetan sana, Surabaya. Saya potret, saya harap ini bisa memberi gambaran bahwa ini loh keragaman Indonesia seperti itu. Nah ini kan orang itu bisa melihat, kalau sekilas gini dibuat sebagai ilustrasi foto atau ilustrasi naskah dan lain-lain itu akan cukup mewakili kalau serasi gitu ya, serasi dengan naskah dan fotonya. Nah itu salah satu bentuk jadi foto jurnalistik yang bisa kita tampilkan nantinya. Nanti mudah-mudahan kita akan bikin pelatihan khusus yang itu bisa memberikan warna tersendiri. Nah jenis-jenis fotografi juga masih banyak lagi yang lainnya. Ada bentuk fotograferi, apa, landscape yang merupakan foto-foto pemandangan, tempat-tempat indah gitu ya. Kemudian ada foto wedding, foto olahraga, sport gitu. Kemudian, nah ini yang cukup menarik. Ini saya ambil sendiri foto, dua foto ini. Ini nilai human-nya kuat sekali ya. Ini sebuah, ada kejadian anak, ini saya ambil di Sudo Harjo. Waktu saya mengantar, ada kegiatan BPL kalau nggak salah. Nah ini di alaman sebuah sekolah SD yang sepi saat itu ada dua anak bermain, mungkin sedang istirahat atau gimana gitu ya. Mereka kemudian mengambil sepedanya, yang satu nggak memperbolehkan, yang satu mau minjem nggak boleh, ternyata akhirnya yang satu nekat pakai sepedanya, dia jatuh. Nah ini. Sementara yang ini saya ambil, ada topeng monyet, ini sedang dirayu oleh pemiliknya untuk bekerja. Topeng monyet ini saya ambil di depan rumah saya ketika ada, topeng monyet keliling itu. Nah ini juga ketika kita memandangnya gitu aja sudah bisa bercerita sendiri. Oh ternyata monyet itu seperti itu, ada apa, ada gerak tangan, dan lain-lain ini bisa mewakili dan bisa bercerita sendiri. Orang sekilas bisa melihat dan langsung mengetahui apa sih sebenarnya yang terjadi dalam foto itu, atau peristiwanya apa. Nah ini foto-foto yang jurnalistik yang nanti kita harapkan bisa kita dapatkan dari teman-teman yang akan mengisi majalah literasi kita. Kemudian ini ada sosok bapak tua, ya ini foto potret sebenarnya, cuman bisa juga mewakili nilai human-nya yang kuat. Ini saya ambil di Malang, kalau nggak salah saat itu, sudah lama, 3-4 tahun jilam, di Pasar Lawang, bukan Pasar Lawang ya, yang ke Pasar Songguriti, kalau nggak salah. Nah ekspresinya kemudian tekstur wajahnya yang luar biasa dengan kumisnya dan cengkotnya yang terpahkuti, kemudian baju yang khas gitu ya, ini juga sangat mewakili sekali sebagai sebuah foto yang bisa bercerita. Nah di sampingnya ini saya ambil ketika saya akan pergi kemana ya, lupa saya, Jakarta kemana, saya ambil di Bandara Juanda. Nah ini bentuk yang, kenapa kok saya ambil seperti ini? Ini ketika saya unggah ke Instagram saya, ternyata banyak yang komentar, siluetnya oke, ya ini berarti apa yang saya harapkan itu, dan itu kita memang konsep foto itu harus kita tahu, kemudian apa yang akan kita harapkan dari, yang melihat itu juga harus sama, sehingga ada nilai tambah atau ada pesan yang bisa tersampaikan. Kemudian selanjutnya ada beberapa contoh foto lama, ini saya ambil dari sumber online ya, dari kalau nggak salah kemarin dari mana ya, besok aja saya sampaikan ya di pelatihan berikutnya. Ada foto-foto kuno ini Indonesia zaman Pahula ini, yang diambil dari Universitas Leiden ini. Kemudian, nah ini, ini foto yang oleh teman-teman di dunia jurnalistik, dinamakan foto jurnalistik. Foto yang sangat-sangat bercerita gitu ya. Orang melihatnya saja itu sudah langsung tahu betapa panasnya, betapa sedihnya, betapa terharunya, betapa kita harus menangis, atau ya pokoknya campur aduk lah. Dari sebuah foto kita bisa mengetahui hal itu. Kalau yang paling kiri ini adalah peristiwa foto, ini eksekusi kalau nggak salah. Ini foto jaman perang Vietnam. Foto ini menceritakan bahwa yang akan ditembak itu adalah salah satu yang warga masyarakat setempat yang dianggap berkhianat. Jadi langsung dieksekusi di tempat. Kemudian, di bawahnya ini ada foto anak gitu, anak bayi di, ini bukan dibuang ya, tapi ini diperbatasan sebuah wilayah yang, apa namanya, wilayah perang gitu, yang antara satu negara dan negara lainnya dibatasi oleh, apa namanya, ini pager kawat berduri gini. Nah ini salah satunya ini diselamatkan gitu loh. Mau di, apa, di, apa. Diungsikan, diungsikan. Nah yang lainnya ada foto di Indonesia sendiri juga ada. Dulu sempat ada belusukannya, kalau di Indonesia terkenal belusukannya Pak Jokowi, kalau di Surabaya mungkin belusukannya Burisma ya. Kemudian ini hampir sama, peristiwa jurnalistiknya juga sangat kelihatan. Ini foto dari Palestina, peristiwa-peristiwa lama dulu dari asosiasi pers, kemudian apa sebenarnya yang boleh dan tidak boleh dalam foto jurnalistik itu. Foto jurnalistik itu adalah foto yang real ya, yang nyata, yang peristiwa. Tapi kadang juga ada hal-hal yang tidak real, tidak nyata, hasil manipulasi atau hasil, apa namanya itu, cloning gitu ya, kalau permainan dari Photoshop atau alat-alat yang lain, alat-alat kafir yang lain, tapi tetap bisa dijadikan sebuah berita, atau dianggap bagian dari konten jurnalistik. Seperti yang ini, ada ini, ini kan fotonya anaknya Ahmad Dhani, nah ini aslinya, kemudian direkayasa oleh seseorang, kemudian menjadi seperti ini. Yang sebelahnya juga, sebelahnya ini sebenarnya fotonya sudah jurnalistik banget, human, panjir gitu, anak-anak pemain di panjir, tapi disengin gitu dengan foto sebelahnya, ada propingan kepala, yang sangat lucu mungkin ya, bagi seseorang. Tapi ini juga sangat bisa membuat viral gitu ya, sangat bisa membuat viral di dunia maya. Nah ini tadi, kalau kita, apa yang disampaikan oleh Mas Ektor tadi, sekarang ini dunia media itu, masyarakat lebih percaya ke media sosial. Karena ya banyak tadi keunggulan dan keuntungannya, apa namanya, yang bisa dicapai atau yang diinginkan oleh pembaca. Karena bisa berinteraksi langsung, bisa tanpa sensor seperti ini ya, tapi ya kita juga harus berhati-hati kalau bermain di dunia seperti saat ini, seperti ini, karena ada undang-undang IPE ya, kalau kita tidak berhati-hati. Nah, hal lain yang masih, masih diperbolehkan adalah, dalam foto jurnalistik yang sebenarnya itu real nyata itu, beberapa masih diperbolehkan adalah mengedit sebuah gambar dalam bentuk kontrasnya saja biasanya. kalau ini di tempat ini ada dua foto berbeda gini, sebenarnya fotonya sama, cuman yang satu asli, yang sebelah kiri itu, yang kanan ini sudah diedit. Lebih dramatis gitu ya. Ini sebenarnya, untuk beberapa teman jurnalis itu, tidak suka model seperti ini. Karena apa? Karena ini sudah mengingkari kejadian aslinya. Karena dengan dramatis seperti ini kan, bisa jadi seakan-akan lebih serem gitu ya, padahal aslinya ya biasa saja. Nah, kemudian ada banyak nanti contoh-contoh yang lain, saya akan sampaikan di lain kesempatan. Ini yang tadi, keterangan lebih jelasnya, ini juga sangat human sekali, kuat. Nah, ini peristiwa tsunami yang dulu sempat melanda Indonesia sampai ke Sri Lanka. Ini ada seorang ibu yang begitu histeris gitu ya, menemukan jasad keluarganya. Nah, ini juga pemenang WordPress Photo pada tahun 1993. Ini di Afrika Selatan. Saat itu terjadi wabah kelaparan ya. Anak, ada seorang anak gini, ya ini entah ini, terselamatkan atau enggak saat itu, tapi sudah ditunggui oleh ada burung bangkai yang sudah menunggi. Padahal anaknya masih hidup. Nah, ini kan sesuatu yang sangat-sangat menterenyuhkan hati gitu ya. Ini kejadian di Jakarta, bom tamrin. Ada seorang ojol menyelamatkan wanita yang sempat apa ya, terdampak ledakan bom saat itu. Nah, kemudian ini ada peristiwa bandir Jakarta yang cukup mengepokan. hal-hal seperti ini yang bisa bercerita sendiri gitu kita. Nanti kita juga berharap seperti itu dengan apa yang kita inginkan. Kemudian nanti kalau Anda ingin ingin mengetahui referensi film-film yang berkaitan dengan foto jurnalis itu ada ini ada beberapa. Kemudian ini saya ambilkan ini yang sudah memasuki dari konten yang nanti kita harapkan. Ada beberapa foto yang sebenarnya selfie tapi tidak kelihatan. Bahkan bisa ada kesan jurnalistiknya. Karena yang mengambil bukan orang itu sendiri tapi mungkin bisa minta tolong atau lain-lain. Ini yang paling kanan ini adalah teman-teman saat mengikuti temu guru penulis kemarin nasional di Jakarta saat naik MRT sambil baca bukunya masing-masing mereka minta di foto. Ini bisa menjadi sebuah ilustrasi nanti atau bisa menjadi foto jurnalistik kalau memang ada peristiwanya ada berita dibawahnya juga sama kejadiannya cuman ini waktu di balai kota ini kalau kita hanya selfie sendiri mungkin kurang menarik tapi ketika seorang fotografer mengambil momen seperti ini bisa menjadi lebih menarik. Fotografer itu harus sabar sabar itu menunggu momen dan mencari kesempatan sambil menempatkan sudut pandang yang nanti akan diambil. Ini saya mengambil foto kucing ini beberapa menit ini harus menunggu sampai dia membuka mulutnya seperti ini jadi agak sabar gitu ya tunggu kemudian kita ketika pas momennya kita ambil nah itu alat-alatnya fotonya kemudian kamera baik hp maupun yang lainnya itu harus kita siapkan yang paling kiri ini adalah foto saat ini ada apa namanya jamaah yang apa ya kalau menurut beberapa informasi itu jamaah dari pakistan kalau gak salah atau dari india gitu ya yang biasanya di halaman masjid masjid nabawi ini ya di masjid nabawi itu mendapat sedekah dari banyak jamaah-jamaah lainnya karena mereka biasanya di masjid nabawi untuk dalam waktu kurung yang lama mereka datang dari negaranya kemudian hidup di sana sampai beberapa bulan kemudian baru nanti balik kembali dan hidupnya biasanya ditopang oleh para jamaah-jamaah lain dari sedekah dan lain-lainnya ini sedang menikmati makanan khas ya sandalnya juga masih ada di depannya nah ini saya juga menunggunya cukup lama ini sambil cari momen yang pas ada beberapa yang bisa berhasil saya cepat menggunakan kamera handphone nah kalau kita mau mengambil foto kemudian kita menginginkan hasil yang bagus ini ada tipnya tipnya adalah hanya ada tiga apa namanya tiga ini aja tiga angle ini aja kalau kita ingin menghasilkan foto yang akan bertujuan menyudutkan atau merendahkan atau tidak mendominankan obyeknya kita ambil dari sudut atas ya seperti ini seperti gambar yang paling atas jadi foto yang tukang fotonya atau kameranya itu lebih atas dari obyek yang diambil ini nanti akan akan lebih apa ya nah kesannya itu loh kesan yang ditimbulkan itu akan lebih intimidatif gitu kepada kepada ininya kepada obyeknya kemudian kalau ingin mengambil foto yang berwibawa gitu ya untuk presiden untuk narasumber untuk siapa tokoh-fokoh itu mungkin bisa mengambil dari sudut bawah jadi kita kameranya di bawah kita agak merendah kemudian fokus obyeknya ke atas ini nanti akan lebih keren orangnya lebih akan kelihatan berwibawa sementara untuk medium angle itu biasanya untuk foto-foto model biasanya foto-model ini ada beberapa contohnya nah ini kalau sudut tinggi atau high angle itu biasanya untuk ini kalau di teman-teman media itu mereka yang ngepost di kriminal itu biasanya foto-foto narapidana foto-foto para kesakitan itu diambil seperti ini jadi angle-nya dari atas sementara yang sudut bawah ini ada beberapa tokoh ya termasuk Presiden Soekarno itu angle-nya juga dari bawah Jekma dan beberapa tokoh artis lainnya nah ada contoh-contoh yang lain yang nanti sambil jalan akan kita berikan pelatihannya kepada para peserta ini beberapa ini foto Pak CEO sama Mas Yasin ini saat naik MRT untuk pertama kalinya di Jakarta akhir tahun kemarin kemudian nah ini mungkin agak penasaran ini siapa yang paling kanan ini sudutnya sudut intimidatif ini mohon maaf ini Mas Eko ini Mas Eko sedang kepanasan saat ada di gimana itu di Jabalrahma ini wah luar biasa ini mudah-mudahan kita segera bisa ke sana kembali kemudian yang lainnya nah ini saya punya tips untuk teman-teman yang mau foto selfie yang memiliki nilai lebih yang bisa menjadi ilustrasi dari tulisan-tulisan Anda semuanya nanti saat baik itu di majalah atau sebagai ilustrasi untuk tulisan-tulisan Anda yang ada di Guru Siana modelnya seperti contoh ini Anda bisa mengekspresikannya sendiri-sendiri tapi harus ada sudut pandang yang dan komposisi yang pas sehingga bisa memiliki cerita ini ini sebenarnya ada beberapa ada beberapa yang foto yang paling kiri ini saat saya ke Banjuwangi di sebuah pantai gitu mau selfie tapi kok serik gitu ya ada backlight dari sinar matahari nah tapi tetap saya ambil karena tujuannya memang bukan untuk selfie supaya wajah kelihatan gitu ya tapi untuk mengambil backlightnya begitu pun ini saat ke Jakarta beberapa waktu lalu sama Mas Eko ini ya sama Pak J.O ini waktu ke Jakarta ngambil mendapat undangan dari Perpusnas ini di sebuah hotel kita nginep di sana nah saya ambil kesempatan untuk bisa selfie tapi dengan sudut pandang yang bisa bercerita jadi orang melihatnya itu oh ternyata sedang di mana gitu ya kemudian sedang apa itu orang bisa langsung tahu kemudian dibawahnya juga ini saat ada di sebuah air air terjun di Banjuwangi saya minta tolong untuk dipotokan dengan background jembatan yang cukup unik gitu ya nah ini yang di sebelahnya ada foto-foto teman-teman yang saat selfie di MRT nah ini kawa putih di Bandung di Jara Jawa Barat sana luar biasa ini ya kalau mungkin wabahnya nanti sudah berlalu kita bisa juga berliterasi ke sana sambil menikmati pemandangan yang indah sambil belajar foto sambil menulis ya ada dua manfaat bisa mengabadikan melalui tulisan juga bisa mengabadikan melalui foto nah ini ada foto agak fokus ya sebenarnya ingin saya membidik yang tengah ini cuma waktu itu saya mau besarkan tidak tidak bisa menjangkau tapi masih bisa bercerita ini di stasiun Kalisat kemudian ini di sebuah gembok gitu kayak di apa namanya gembok-gembok cinta gitu ya kayak di Paris gitu tapi ini di Bandung ini masjid masjid apa ini kalau saya ingat ini masjid Banyuwangi saya foto waktu pagi hari kemudian sebelahnya ini seorang pengamen yang berkebutuhan khusus memainkan semacam kecapi gitu ya di Jawa Barat lalu ini foto-foto gedung foto-foto yang menarik juga yang ini foto Masjid Nabawi ini ini jemaah sedang mengambil air zam-zam di sebelahnya Masjidil Haram dekat rumah kelahiran Nabi kemudian ini ini yang saya coba ambil contoh untuk Anda kalau nanti memang diberi kesempatan lagi untuk Masjid Nabawi Ziarah Rasul bersama teman-teman dari Media Guru nanti kita bisa praktek foto-foto indah di sana karena banyak obyek yang indah di Masjid Nabawi kemudian foto-foto mikro seperti foto serangga dan lain-lain juga sangat menarik untuk menjadi ilustrasi ini foto patung juga foto-foto obyek mati juga cukup menarik untuk menjadi ilustrasi nah itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan pagi hari ini mudah-mudahan cukup bermanfaat kalau pengantarnya tadi tentang menulis saat ini saya sudah sampaikan tentang fotografi jadi cukup komplit ya untuk edisi berikutnya monggo sampean semua yang isi kita tinggal seleksi dan memberi arahan terima kasih silakan kalau ada interaktif monggo terima kasih mas rohman di close dulu screennya terima kasih teman-teman kita sudah mendengarkan penjelasan langsung dari dua penjaga gawang media literasi indonesia mas ekor dan mas rohman jadi teman-teman begini kami ingin betul-betul ini menjadi poster bisa menggerakkan literasi di indonesia satu-satunya cara kita menyajikan majalah literasi indonesia ini sebaik mungkin teman-teman meskipun majalah ini tidak kita jual kami gratiskan bagai ihtiarnya media kur membangun literasi di indonesia tapi kami tidak mau majalah gratisan ini tampil apa adanya kalau bisa madalah yang gratis ini tampilnya itu jauh lebih elegan daripada majalah yang diluar di sana jadi kami punya tim redaksinya nanti digawangi oleh mas seko dan kami juga punya tim produksinya yang digawangi mas rohman tinggal kita menunggu pasokan naskah dari anda teman-teman tadi barusan belajar dari mas rohman ternyata anda mendengarkan penjelasan sekilas saja ini baru pembukaan ini langsung semua mengakui ada yang banyak jampri ke saya berarti selama ini tulisan di Guru Siana itu fotonya ngawur semua itu ilustrasinya gak nyambung itu namanya ya itu sekedar selfie fotonya selfie saya rasa nanti teman-teman ikut pelatihan di media guru anda akan latihan supaya Guru Siana itu fotonya itu hidup seperti yang disampaikan oleh mas rohman tadi kemudian juga nanti dari segi kontennya itu insya Allah juga akan ada banyak sekali yang bisa kita pelajari tulisannya tapi gini-ginya gini teman-teman saya rasa karena ini nanti akan kita buka majalah ini semua orang bisa mengunduh bisa membacanya dan semua orang bisa menulis saya percaya bahwa akan banyak naskah yang masuk nah kalau sudah seperti itu ya tentu kita akan prioritaskan teman-teman yang belajar lewat kelas majalah literasi ini lebih dulu ya